Bersama Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, sakit cinta, sakit Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk sobat-sobat PPI di seluruh dunia Kembali lagi bersama Sobat Cia Titan, langsung dari poster Amerika Serikat di program kuliah online Hasil kerjasama Radio PPI Dunia dengan Nanowol di Indonesia Hari ini, Senin, tanggal 26 Desember 2016 Naruh sumber kita, Masih Koalaya Akler Seorang kandidat keisi dari Tukman University di Seoul, Korea Akan berbagi dengan Sobat PPI Sema mengenai trend riset dari Dicex dari SolarSell Penasaran untuk mendengarkan lebih lanjutkan Sobat PPI Sema? Sebelumnya Sobat Cia Titan akan berbagi sedikit tentang backgroundnya Masiko Ortoni Jadi, Masiko disini pernah mendapatkan kelar S1-nya, Bachelor of Science-nya, dari Universitas Indonesia di Departemen Kimia Lalu, pada tahun 2012 dan 2014, sampai 2014, Masiko memaksanakan program S2-nya di Kukman University Dengan fokus risetnya yang berada di Nanomaterial Laboratory Dan saat ini, Masiko sedang melaksanakan program S3 atau PHD-nya masih di Universitas yang sama Yaitu di Kukman University Dan masih juga di lagu yang sama Jadi, pengalaman risetnya Masiko ini pernah... Jadi, fokusnya ada di Dicex dari SolarSell dengan efisiensi 10% Lalu, juga ada di Paroxet SolarSell dengan efisiensi sekitar 21% Lalu, ada juga di Quantum Dead SolarSell yang efisiensinya sekitar 4% saat ini Selain itu, Masiko juga familiar dengan Organic Photovoltaic, atau OPV, device Dan juga Organic Light Emitting Diode, atau OLED Selain itu, Masiko juga sedang fokus membangun Flexible Organic Thermoelectric Device Untuk Variable Health Care Market Patch Device Jadi, luar biasa sekali ya backgroundnya, sobat-baik semua Dan, sobat siap-baik semua ini udah gak sabar untuk mendengar langsung Mengenai materi yang akan disampaikan oleh Masiko hari ini Jadi, sudah ada Mas Fajar Budi Yang juga akan menjadi moderator hari ini Dan akan menjebatani komunikasi kita Kita sabar dulu Mas Fajar Halo, selamat malam Oh iya Selamat malam Jadi, kita langsung saja ya Terima kasih Pada Mas Fajar Budi Oh iya Terima kasih Pada Mbak Titan Atas kesempatannya Sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih Sobat-baik semua ini Selamat malam semuanya Mungkin ada yang gak malam juga Di Indonesia Tapi sekarang malam Oke Perkenalkan Nama saya Pajar Budi Laksano Saya Sekarang Sudah lulus Dulu Dulu Di negara yang sama Dengan Mas Fajar Budi Yaitu di Korea Selatan Mas Fajar Budi Ada di Seoul Di bagian utara Sedangkan saya Dulu di pusat Dulu pernah ketemu sih Sama Mas Fajar Budi Dan memang Luar biasa lah Beliau ini juga Selain prestasi yang Disebutkan Mbak Titan tersebut Mas Fajar Budi Laksano Dulu menjadi rektor Universitas Terbuka Korea Nah Jadi Kontribusinya Berhadap Indonesia Itu gak Berhadap Mas Fajar Budi Laksano Halo, Mas Fajar Budi Laksano Halo Mas Fajar Budi Laksano hai 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 halo Oh ya maaf Oh ya gimana Mbak Retan tadi langsung saja diperkenalkan Mas Igo dipersilakan atau pengen CV-nya udah ya tadi tadi udah jadi langsung aja Mas oh ya langsung saja di ini luar biasa lagi Korea sendiri sekarang berarti udah jam hampir jam setengah 12 malam dan dalam kondisi winter di Seoul gitu mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu pada Mas Igo disilap dipersilakan untuk menyampaikan materinya terima kasih Mas Pajar atas waktu yang telah diberikan juga terima kasih ya dengan Mbak Titan atas kesempatannya sebelum mulai sepertinya di itunya ada gangguan kah untuk back soundnya musiknya terlalu keras mungkin nggak kata teman-teman yang sedang mendengarkan radio PTI dunia ya sekarang udah dimatikan sudah ya siap-siap oke terima kasih eh 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 juga saya terima kasih ya kepada kawan-kawan nanoworld Indonesia yang sudah eh apa ya mengundang saya eh untuk sharing saling berbagi kepada kawan-kawan semua terkhusus lewat eh radio PPI dunia sehingga kita bisa saling berdiskusi dalam wadah ini eh juga salam kenal kepada kawan-kawan yang ada di kulon kuliah online ke-24 ini di mana pun teman-teman berada ya seperti itu kira-kira waktunya 30 menit ya dipotong-potong ya nah eh teman-teman semua sebelum memulai materi kali ini eh mungkin seperti yang sudah dijelaskan bahwa saya sekarang sedang melanjutkan studi S3 saya di Kukmin University di Seoul dengan eh tema riset yaitu adalah eh ada dua sebenarnya yang pertama itu adalah DSSE Dysensitize Solar kemudian yang kedua adalah termoelektrik nah untuk yang DSSE ini sebenarnya saya sudah mulai eh ketertarikan atas DSSE ini ketika saya sedang kuliah S1 dulu di Universitas Indonesia gitu ya karena waktu itu proyek untuk eh tugas akhir saya eh berkaitan dengan DSSE dan saya sempat riset eh eh kurang lebih sekitar satu tahun waktu itu dapat kesempatan di BPPT di Pusbitek Serpong nah eh karena itu kemudian karena ketertarikan atas DSSE pun akhirnya saya melanjutkan kuliah dengan bidang yang sama dengan bidang yang sama ya di di DSSE dan eh eh melanjutkan kuliah S2 saya di bidang nano kimia di Kukmin University Seoul eh teman-teman semua sahabat dengar radio PPI dunia kita tahu bahwa kebutuhan energi di Indonesia sendiri itu luar biasa besarnya ya bahkan di dunia gitu nah Indonesia ini mempunyai ini keunikan tersendiri apabila kita bandingkan dengan negara-negara lain eh apa yang mendasari saya untuk mempelajari tentang solar cell jawabannya itu eh ada ketika saya melihat peta Indonesia itu sendiri bahwa kita eh terbagi menjadi beberapa mungkin banyak ya pulau-pulau sehingga kemungkinan besar apabila kita cermati dari peta demografi tersebut bahwa eh listrik penyebaran listrik itu juga menjadi sebuah tantangan yang harus kita selesaikan secara bersama-sama nah salah satu hal yang memang eh mungkin bisa kita lakukan ya untuk mempercepat akses listrik sampai ke daerah-daerah nah tertentu di Indonesia itu yang paling cepat ialah solar cell nah itulah yang mendasari saya untuk mempelajari solar cell nah kemudian eh banyak sekali sebenarnya eh macam-macam solar cell yang ada di dunia saat ini macam-macamnya ya tapi bisa kita kategorikan menjadi tiga buah yang pertama itu adalah konvensional solar cell majority itu dibuat dengan bahan dasar silikon ya yang kemudian yang kedua itu kita kenal sebagai tin film teknologi yaitu disitu ada CIGS ya CDTE amorphous silikon dan seterusnya nah yang ketiga itu adalah emerging photovoltaic yang yang mencakup di dalamnya yaitu disensitized solar cell ada juga perovskite solar cell organic solar cell ya kemudian inorganic solar cell seperti CGTS kemudian yang terakhir adalah quantum dot solar cell nah emerging solar cell ini menempati mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan jenis solar cell sebelumnya karena beberapa keunggulan dan salah satunya itu adalah terkait dengan fabrikasinya seperti itu nah kalau misalnya kita ngambil teman-teman mungkin sudah dapat materinya di pdf yang sudah di share bahwa efisiensi yang ada saat ini kalau kita lihat ya di slide nomor 4 mungkin di teman-teman bisa lihat dari ini chart yang dipublish oleh NREL National Renewable Energy Laboratory itu oleh USA bisa lihat yang paling tinggi yaitu 46% tapi ini sudah menggunakan konsentrator ya jadi cahaya itu di konsentrate gitu ya kemudian itu yang diolah menjadi listrik kemudian kalau yang kita lihat memang dibandingkan dengan silikon solar cell ataupun tin film teknologi solar cell emerging photovoltaic ini tergolong di bawahnya untuk masalah efisiensi yang paling tinggi untuk saat ini apabila kita lihat dari chart yang disajikan oleh NREL ya ini data update terakhir yang saya dapat saya ambil ini baru hari ini saya lihat tadi itu kurang lebih ada di kisaran 23,3% itu untuk tin film teknologinya sedangkan untuk emerging photovoltaicnya ya emerging photovoltaic itu ada 22,1% ya itu record yang paling tinggi 22,1% yang dicapai oleh perovskite solar cell nah untuk kesempatan malam kali ini saya insya Allah akan coba berbagi apa yang sudah saya dapatkan semasa S2 saya menekuni tentang bidang disenitas solar cell ya densitas solar cell kalau di NREL sendiri itu kita lihat maksimum efisiensinya yang dicarut itu ada di sekitar 11,9 ya mohon maaf ada di 11,9 nah 11,9 memang ini dua sekitar inilah setengahnya dari efisiensi yang baik itu silicon based solar cell maupun paroxet solar cell nah ini kita coba lihat ya dibandingkan dengan silicon based solar cell terus juga ada tin film solar cell dan juga organik dan hybrid solar cell termasuk disenitas solar cell nah teman-teman semua perlu kita ketahui bahwa untuk silicon based solar cell ini menguasai market share itu kurang lebih 80% ya dari total market yang ada 20% nya itu diambil alih oleh tin film solar cell seperti CGTA gitu ya CIGS dan seterusnya itu 20% sedangkan untuk disensitas solar cell itu sendiri tahun ini data memang kurang up to date ya sekitar tahun 2010 itu GSSC itu dan OPV itu belum bisa masuk market secara penuh gitu ya mungkin terkendala satu dan lain hal seperti itu walaupun demikian apabila di slide nomor 6 apabila teman-teman lihat perbandingan antara cost untuk memproduksi modul antara silicon dengan DSSC untuk DSSC sendiri itu 1,21 dolar per watt peaknya sedangkan untuk silicon itu ada di kisaran 1,4 sampai 1,75 dolar per watt peaknya artinya memang lebih rendah dibandingkan silicon solar cell itu sendiri kemudian 69% dari total cost nah kalau misalnya kita banding kita pecah lagi dari 69% nya itu yang paling besar itu ada di ceiling dan kontak ceiling itu maksudnya seperti ininya apa sih ceiling itu ceiling dan kontak itu seperti misalnya ini untuk kita untuk mengambil arus itu di solar cell kita butuh yang namanya silver ya kalau di silicon solar cell tapi kalau di indium di lab saya sorry di lab saya itu dari sentai solar cell saya menggunakan indium untuk ngambil listriknya dari solar cell itu nah seperti pemakan sekitar 37% dari biaya kemudian TCO glass atau thin conducting oxide jadi glass yang konduktif itu sekitar 17% kemudian dye nah ini rutinium base nya ini rutinium dye itu sekitar 32% kemudian nano titanium dioxide nya itu sekitar 14% nah kemudian apabila kita bandingkan juga di SSE dengan silicon solar cell maka payback time nya seperti apa ini data yang saya ambil tahun 2014 dari renewable sustainable energy itu di SSE apabila hanya modulnya ya produksi hanya modulnya itu ada di pisaran 0,70 0,75 atau sekitar berapa bulan sekitar 8 bulan ya sekitar 8 bulan itu payback nya sudah kembali ya payback time nya tapi kalau kita pakai BOS itu balance operating system jadi seperti kalau misalnya kita memproduksi storage energy storage nya baterai dan segala macam itu ada di kisaran 1,5 tahun nah ini kita bandingkan dengan silicon solar cell sedangkan silicon solar cell ini untuk memproduksi modulnya itu butuh kurang lebih 2 tahun jadi 3 kali lebih rendah ya maksudnya 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan silicon solar cell ini dari apabila kita melihat dari segi payback time nya nah karena payback time nya yang cepat kemudian produksi modulnya yang rendah biaya produksinya maka ini menjadi keunikan tersendiri bagai dari disensitize solar cell kemudian untuk stability nya dari DSSC itu seperti apa nah itu ada di slide nomor 7 ini penelitian yang dilakukan oleh company ya tapi sudah dipublish oleh di jurnal solar energy material di LC Fire tahun 2009 bahwa kurang lebih 2,5 tahun gitu ya ini di real test condition artinya di outdoor gitu ya 2,5 tahun efisiensi nya itu masih bisa bertahan sekitar 80% dari efisiensi awal artinya 20% mengalami penurunan setelah 2,5 tahun kemudian jadi rate nya itu sekitar rate penurunan efisiensi nya itu sekitar 0,02% per hari seperti itu jadi cukup baik ya payback time nya rendah kemudian efisiensi nya juga bisa sekitar 80% kondisi nya ini di Jepang artinya memang teman-teman bisa bayangkan bahwa seperti yang dilihat ya di slide nomor 8 ini bahwa kalau di negara 4 musim kan artinya kondisi temperaturnya itu minus di bawah 0 gitu ya kemudian ada juga summer time nya gitu ya nah kalau misalnya kita lihat temperatur efeknya perbandingan antara silicon solar cell dengan DSSC sendiri itu pada saat winter memang kalau suhunya itu bisa memfreeze yang namanya elektrolite tadi karena DSSC sendiri itu dia punya sistem elektrolite di dalam solar cell nya itu nah ketika winter dia akan ngefreeze nah ini akan menurunkan efisiensi seperti itu tetapi overallly ini masih ada di sekitaran di atas 0,8% atau 80% dari efisiensi normalnya sedangkan kalau untuk silicon solar cell itu sendiri pada saat musim panas atau pada saat terik-teriknya itu efisiensi nya itu bisa turun mendekati 70% dari efisiensi awal sedangkan pada saat musim dingin itu dia justru naik gitu ya melebihi dari efisiensi normalnya seperti itu nah ada keunikan tersendiri juga dari DSSC yang yang pertama adalah light intensity nya kemudian incident angle nah incident angle ini teman-teman tau ya ketika misalnya sinar matahari itu terbit pada pagi hari misalnya dari timur gitu ya terus tenggelam di barat ada beberapa memang mesin pencari matahari otomatis gitu ya tapi kalau misalnya solar cell nya itu didiamkan saja ya maka ada sudut tuh antara solar cell dengan matahari gitu ya nah apabila teman-teman lihat gitu ya apabila matahari dengan dengan silicon solar cell contohnya sudutnya itu terlalu besar gitu ya kemiringannya terlalu besar itu ya jadi pagi hari atau pada saat sore hari maka efisiensi nya itu drop tuh bisa sampai 40% dari efisiensi awal gitu ya jadi yang paling baik itu mungkin pada saat siang kemudian pada sore hari dia akan drop lagi sedangkan solar day sensor solar cell itu pagi harinya sudah oke gitu ya kemudian siang harinya juga oke dan pada saat akan terbenamnya juga efisiensi nya itu masih normal gitu ya ini dilihat dari incident angle nya kemudian dari light intensity nya juga demikian ya kita bisa lihat bahwa untuk light intensity yang rendah justru di sesi ini mempunyai efisiensi yang sangat-sangat tinggi gitu sangat-sangat tinggi sedangkan untuk silikon ya untuk intensitas yang rendah dia justru efisiensi nya drop seperti itu nah karena keunikan keunikan inilah makanya DSSC itu menempati aplikasi ya niche application gitu jadi agak berbeda memang aplikasi DSSC dengan silikon solar cell nah di luar sana sebenarnya banyak ya perusahaan-perusahaan yang sudah memproduksi DSSC ya ada G24 ya ini seingat saya salah satu board of director nya BOD nya itu nih Michael Gratsell sendiri ini UK best company seingat saya ya kemudian ada Dysol ini dari Australia company nya Dynamo ini dari Europe salah satu BOD nya itu adalah mungkin teman-teman yang mengguluti DSSC itu tau ya Anders Huckfeld ya yang sangat itu ya sangat brilliant ketika dia menciptakan jenis DAI baru kemudian satu lagi itu Exager gitu nah ini salah satu di slide nomor 10 itu salah satu aplikasi building integration ya antara solar cell dengan bangunan sudah banyak aplikasinya yang dilakukan ada di Geneva dan sebagainya ya ada di Australia dan sebagainya kemudian seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa memang DSSC ini mempunyai keunikan tersendiri yang memang silicon solar cell itu tidak punya ya terlepas dari biaya produksinya yang rendah gitu kemudian payback timenya yang cepat ya dikarenakan juga karena DSSC ini bisa men-generate efisiensi yang tinggi dengan lux yang rendah dengan sinaran cahaya yang rendah gitu ya seperti yang ada di slide nomor 11 ya itu komparasi antara komparasi antara silicon kemudian ada DSSC kemudian organic photovoltaic nah ini uji cobanya ada yang di low light ya sekitar 50 lux kemudian ada 200 office gitu ya 500 lux ada yang supermarket ya 1000 lux nah ini teman-teman bisa lihat bahwa memang untuk pemakaian normal dalam artian indoor application gitu ya indoor application terlihat bahwa DSSC ini mempunyai power density atau efisiensi ya efisiensi untuk memproduksi listrik itu lebih tinggi dibandingkan dengan organic photovoltaic maupun silicon solar cell gitu ya nah jadi apabila kita bandingkan memang terlihat bahwa kegunaan DSSC ini akan sangat baik gitu ya jadi bisa mengalahkan solar cell itu ketika digunakan di dalam ruangan gitu tingkat efisiensinya itu drastis tingginya bahkan bisa sampai ya ketika luxnya itu 5000 itu bisa sampai 3 kali lipatnya seperti itu nah oleh karena di website G24 itu company yang UK based tadi itu memang di website itu menawarkan bahwa ada yang namanya customize solar cell gitu jadi bisa ditempel entah itu di smartwatch atau di e-reader atau di bluetooth keyboard gitu ya remote control dan seterusnya kemudian bisa juga dipasang di sensor ya di alarm kemudian bisa di retail gitu ya electronic price ada juga radio frequency identification dan seterusnya jadi memang saat ini beberapa company ya terutama G24 itu menyasar ke market-market yang sifatnya seperti ini gitu ya yang pemakaiannya memang dihususkan untuk di indoor karena silicon solar cell itu efisiensinya ketika digunakan di dalam ruangan itu sangat jauh dibandingkan dengan daisensitas solar cell seperti itu nah ini di slide nomor 13 pun juga demikian ya indoor replication dan di slide 14 pun juga demikian ini salah satu contohnya great cell solar backpack ya ini harganya sekitar berapa nih mungkin 100 dolar kali ya oh sorry 80 pound sterling ya termasuk teks seperti itu teman-teman jadi itu mungkin gambaran ya saya coba untuk ngasih gambarannya terlebih dahulu bedanya antara silicon dengan bss itu dimana kemudian aplikasinya silicon itu seperti apa terus masalah stabilitasnya itu bagaimana ya stabilitas seperti yang sudah jelaskan stabil 80% ya kemudian selama 22,5 tahun kemudian pemakaian aplikasinya itu lebih ditujukan kepada indoor dan seterusnya jadi ini sudah mulai masuk pasar sebenarnya nah untuk kita coba untuk masuk ke agak ini sedikit ya materi tentang teorinya teman-teman mungkin semua sudah paham bahwa bss itu unik ya dibandingkan dengan solar cell jenis lain gitu karena tidak jadi apa ya harvesternya itu jadi donornya itu ya kalau misalnya kita sebut di silicon solar cell itu kita sebut donor itu tidak membawa carriernya tadi tetapi dia transfer elektronnya itu ke photoanode yang kita sebut sebagai titanium dioxide jadi kalau misalnya kita breakdown dss itu terbagi menjadi apa aja mungkin secara simple itu terbagi menjadi 4 kategori yang pertama itu adalah yang pertama itu adalah fotoelektrod kemudian ya fotoelektrod sendiri itu terdiri dari titanium dioksid yang di deposisi di atas conducting inoxide jadi gelas yang konduktif gitu ya kemudian bagian yang kedua itu yang kita sebut sebagai sensitizer atau bagian yang bisa menyerap cahaya nah bagian inilah yang menyerap cahaya kemudian yang mengubahnya menjadi listrik gitu nah elektronnya ini yang di diinjeksi ke fotoelektrod kemudian bagian yang ketiga itu ada di sistem elektrolite ya elektrolite ini yang coba untuk mengantarkan listrik gitu ya dari bagian yang keempat yaitu katot tadi yang majority katot ini terbuat dari platinum seperti itu ya prinsipnya sebenarnya sangat mudah ya jadi ketika ada cahaya yang menyinari di SSE maka bagian sensitizer ya mostly itu organik ya oke kita sebut sebagai dye itu dia akan meninjeksikan elektron tadi itu akan teresitasi tuh di dynya dia akan naik ke lumonya ya kemudian elektron yang ada di lumo tadi yang telah teresitasi itu akan disalurkan ke fotoelektrode nah dari fotoelektrode ini yang akan ditarik ke eksternal circuit nah elektron defisiensi yang ada di homo kemudian dibalance ya oleh elektrolite jadi elektrolite ini merupakan redux couple ya biasanya kita kenal mungkin ada teman-teman semua tahu ada yang namanya iodine dan seterusnya nah ini yang yang membalance elektron defisiensi yang ada di homo kemudian elektrolite tadi pun juga sama jadi elektron yang telah keluar tadi ke eksternal circuit akan balik lagi ke platinum dan kemudian akan masuk lagi ke elektrolite ini siklusnya kurang lebih demikian untuk DSSC nah untuk efisiensinya bagaimana untuk efisiensinya kurang lebih tadi saya sebut misalnya untuk DSSC sendiri yang ada terdaftar di NRIL itu sekitar 11% walaupun untuk di jurnal sendiri itu efisiensinya sudah 13% tapi memang belum disertifikasi saja ke NRIL setahu saya gitu ya sertifikasi ke NRIL nah yang 11% ini gimana sih gitu ya gampangnya mungkin teman-teman tahu ya untuk di sun itu jadi energi dari sun itu kurang lebih 100 milliwatt per cm square jadi apa namanya itu yang kita dapatkan itu ya 1 AM kemudian kalau misalnya solar cellnya itu punya efisiensi sekitar 11% maka dia memiliki dia mampu untuk mengeluarkan daya kurang lebih 11 milliwatt per cm square nah itu cara kita mengkonversi solar cell nah apa saja yang memang yang harus kita perhatikan pada saat menghitung efisiensi dari solar cell ada 3 yang pertama adalah current density jadi arus yang dihasilkan dari solar cell itu yang kedua adalah voltage nya yang ketiga adalah field factor ya field factor kita lanjut ke slide yang selanjutnya slide nomor 17 sebenarnya ini saya ingin apa ya memberikan video singkat bagaimana caranya untuk memproduksi solar cell gitu ya sorry daya sanitasi solar cell ini sebenarnya sangat mudah ya di lab saya sendiri saya juga memproduksi dulu waktu S2 ya saya memproduksi DSC di lab masih skala lab efisiensi yang bisa saya dapatkan itu kisaran 9 sampai 10% untuk jenis dayanya itu N719 yang maksimum untuk jenis itu adalah sekitar 11% jadi almost almost there sedikit lagi gitu itu cukup untuk kita buat penelitian penelitian dan itu sama sekali tidak rumit barangnya juga mudah didapatkan terutama di negara Korea ini sendiri gitu nah untuk riset tentang daya sensitis solar saya sendiri memang sebarannya itu bisa dibagi menjadi 5 macam ya tapi mostly itu seperti yang tadi saya jelaskan itu terkonsentrasi ya 40,78% itu ada di photoanode jadi tentang titanium dioxide nya terus yang kedua terbesar itu tentang sensitizer jadi yang yang apa yang mengharvest sun tadi ya 24% yang ketiga itu 10,76% itu riset tentang counter electrode dan 9,06% itu tentang electrolyte sisanya tentang yang lainnya gitu jumlah publikasinya juga tinggi ya number of publication nya itu mencapai 3000 tentang solar cell ini yang diinisiasi sekitar tahun 90-an gitu nah saya mungkin ini tidak akan terlalu dalam untuk pembahasan tentang riset daesanita solar cell saya akan coba bahas mungkin ya untuk di awalan tentang foto elektrodnya dulu apa yang bisa kita teliti untuk menaikkan efisiensi dari dari sensitai solar cell yang pertama itu tentunya ada beberapa hal yang harus kita ingat ketika misalnya akan meneliti tentang bagian foto anon yaitu adalah light reflection gitu ya kemudian berapa banyak dye yang bisa diabsorb gitu kemudian rekombinasi dari elektron tadi kemudian ada juga yang namanya electron diffusion nah teman-teman biasanya ukuran dari titanium dioxide yang digunakan untuk dye sensitai solar cell itu sekitar 20 nano nah sekitar 20 nano kemudian di permukaan titanium dioxide tadi itu yang apa ya yang yang nempel itu adalah dainya gitu jadi ketika si dainya tereksitasi maka si elektron itu langsung diinjeksikan ke titanium dioxide gitu ya nah karena ukurannya yang kecil tadi ya nanometer sekitar 20 nanometer ini terus juga jenisnya itu anatase nah terus thicknessnya itu kurang lebih sekitar 10 micrometer ya maka jumlah dye yang terabsorpsinya itu maksimum tapi di sisi lain karena jumlah karena ukuran titanium dioxide nya itu yang kecil maka ketika ada cahaya yang datang nih ke DSSC maka itu akan tembus makanya teman-teman bisa lihat bahwa DSSC itu bisa tembus pandang karena partikel yang digunakan memang sangat kecil dengan efisiensi kalau tembus pandang itu bisa dapat sekitar 7 atau 8 persen nah 7 sampai 8 persen terus bagaimana caranya meningkatkan efisiensi nya tadi gitu ya meningkatkan efisiensi nya itu bisa dilakukan dengan memperpanjang jalannya jalannya apa ya namanya ya memperpanjang jalannya cahaya yang ada di dalam foto elektro tadi gitu ya jadi kita coba untuk track gitu ya kita coba untuk blok gitu ya supaya dia bisa terabsorpsi maksimum di foto elektro tadi oleh karenanya itu kita gunakan partikel-partikel yang lebih besar gitu ya nah ukurannya itu digunakan itu ada di kisaran 500 nanometer gitu ya 300 nanometer sampai ukurannya mikrometer gunanya untuk apa jadi kalau misalnya di slide nomor 20 itu ketika misalnya ada cahaya untuk size-size titanium yang size-nya kecil maka ketika nabrak ketika dia bertabrakan dengan size partikel yang besar light-nya itu akan bounce back gitu ya kembali lagi ke foto elektro sehingga efisiensinya itu akan naik gitu seperti itu nah banyak yang banyak yang bisa dilakukan untuk ini untuk di lab saya kebetulan tahun 2011 senior saya itu coba untuk mengkombinasi kita tahu semua ya rice ball rice ball itu kan besar ukurannya besar tapi terdiri dari apa namanya terdiri dari nasi-nasi yang kecil gitu ya jadi semacam apa ya saya nyebutnya rice ball gitu ya karena bentuknya ini yang unik ya dia punya micro cluster kemudian di dalamnya itu ada titanium dioxide yang kecil ini maka diharapkan si cahayanya itu akan memantul kembali gitu ketika dia mengenai partikel micro cluster si bola nasi tadi rice ball tadi mungkin bukan rice ball kali titanium ball tadi seperti itu nah itu hipotesanya demikian cara membuatnya itu di lab saya kebetulan ada yang kita kenal sebagai elektro spinning mesin kita gunakan itu nah sebelum masuk ke situ mungkin kita mau rehat dulu sebelum kita masuk materi untuk bagaimana sih cara pembuatan nanospir ya kalau kita sebut itu ya jadi ada bagian besarnya micro cluster-nya kemudian di dalamnya itu ada titanium titanium dioxide kecilnya pembuatannya juga menggunakan elektro spinning nah caranya seperti apa mungkin setelah break insyaallah akan dilanjutkan saya kembalikan dulu ke mas pajar silahkan terima kasih mas ziko wah luar biasa saya terus terang ini sebagai orang yang sebelumnya belum begitu paham solar cell setelah dapat penjelasan mas ziko wah jadi lebih paham gitu nah selanjutnya mungkin akan ada update sejenak silahkan teman-teman yang ada slide-nya silahkan sambil mengamati slide-nya kalau ada pertanyaan disiapin juga pertanyaannya nanti bisa dikirim di grup whatsapp nanti kita sampaikan ke mas ziko sekian mungkin beri dulu silahkan selamat terima kasih mas pajar dan juga mas ziko jadi sobat ppi sekarang ada beberapa lagi yang sudah sobat siartitan siapkan untuk break supaya sobat ppi semua bisa siap-siap sebelum bisa mendengarkan lebih lanjut tentang penjelasan dari mas ziko oke stay tune terus di radio ppi dunia suara anak bangsa satu cinta satu indonesia halo sobat ppi semua masih kembali bersama sobat siartitan dengan mas pajar dan mas ziko alayu akbar narasumber kita yaitu kandidat phd dari kukmin universiti dari soh korea yang akan meneruskan berbagi mengenai trend riset dari desensitize solar cell oke bisa langsung saja mas baik terima kasih batitan sahabat dengar radio ppi dunia kita lanjutkan lagi ya untuk materi tentang DSSC-nya tadi sebelum kita break terakhir slide yang terakhir itu slide nomor 21 yaitu bagaimana caranya bagaimana trend riset di fotoelektrode sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk riset di fotoelektrode ini lebih kepada bagaimana caranya kita bisa memanage jumlah apa ya jumlah cahaya selama selama-lamanya ada di fotoelektrode sehingga dapat dikonversi dengan maksimum oleh daya yang menempel di fotoelektrode tadi nah oleh karenanya waktu itu senior saya di lab saya itu coba untuk memproduksi semacam nanospir ya itu teman-teman lihat di nomor 21 slide nomor 21 ya itu ada titanium dioxide kecil-kecil kemudian ada macrocrasternya lagi yang besar yang ukurannya itu mencapai 300 nanometer nah ini bisa kita variasikan caranya memproduksi ini bagaimana ini bisa menggunakan alat ya alat ini alatnya kebetulan juga ada di lab saya ini sebenarnya alat elektrospinning mesin jadi titanium dioxide yang 20 nanometer tadi yang kecil-kecil tadi itu solutionnya ya itu dimasukkan ke dalam syringe kemudian itu di di apa di injeksikan dengan menggunakan tekanan gitu ya nah part tipnya itu diberikan tegangan beda tegangan antara apa plus dan minus ya power supply itu tegangannya cukup tinggi itu kisaran 20 yang saya pakai itu kisaran 18 kilovolt ya nah nanti pada saat si cairannya itu keluar dari nozzle ya dia akan mengering tuh dia akan mengering solvenya evaporate kemudian dia akan membentuk yang namanya titanium dioxide sphere nah titanium dioxide sphere ini mempunyai kunikan juga pertama selain dia ukuran bolanya besar-besar gitu ya dia juga mengandung ukuran kecil kenapa kalau misalnya kita pakai ukuran yang besar aja gitu ya tidak pakai ukuran kecil maka jumlah daya yang terabsorpsi di dalam fotoelektro tadi rendah gitu ya makanya nanti efisiensinya rendah juga tapi karena ini dia bentuknya besar yang mengandung titanium dioxide jumlah daya yang diabsorpsi juga maksimum sehingga konversi cahaya menjadi listriknya itu juga besar kemudian yang kedua itu volume ya por volumenya itu porositynya itu besar gitu ya jadi memudahkan si elektrolite itu masuk ke dalam penetrasi ke dalam fotoelektro tadi sehingga nanti apa namanya electron injectionnya dari elektrolite ke dayanya itu bisa berlangsung dengan baik seperti itu nah kalau misalnya di slide nomor 22 sendiri itu teman-teman bisa lihat ya bahwa ini kita coba bandingkan ini hasilnya sudah publish ya di ACS Applied Material ya tahun 2011 teman-teman juga bisa download gitu di internet bahwa kita bandingkan NS ya NS itu sebentar ini yang normalnya ya artinya nanopartikel biasa kemudian ada juga yang spier tadi bentuknya ya itu HS abbreviationnya HS gitu ya titanium dioxide itu dilihat disitu jadi yang maksimum yang bisa didapatkan efisiensinya itu 10,57% dibandingkan dengan nanopartikel biasa gitu ya hanya 6,49% nah ini terlihat jelas karena kuantum efisiensinya juga tinggi ya tingkat konversi dari cahaya menjadi listriknya itu tinggi dan seterusnya mungkin itu aja ya yang bisa saya jelaskan untuk di slide ini kemudian setelah sebenarnya ada banyak ya di lab saya kebetulan ada banyak tentang riset tentang verti elektron cuma yang paling mudah mungkin yang ini dulu kali ya bagaimana sih pemanfaatan nanoteknologi gitu ya di DSSC seperti apa kemudian kita manipulasinya bagaimana caranya kurang lebih salah satunya dengan ini menggunakan alat yang kita kenal sebagai elektrospinning gitu ya jadi kita semprot nanti nanopartikelnya tadi kumpul nah dia akan menjadi nanobol-nanobol tadi gitu efisiensinya juga 10,57% which is one of the highest ya at that time kemudian yang kedua kita coba masuk bagaimana sih tentang riset di bagian di halaman di slide nomor 24 kalau misalnya teman-teman lihat tadi sudah dijelaskan di awal bahwa di ini merupakan kos kedua yang terbesar ya karena kenapa karena salah satunya itu menggunakan ruthenium gitu ya ruthenium itu juga Nobel material dia mahal gitu ya tapi di satu sisi yang lain ini juga merupakan adai yang memang siap pakai dalam artian efisiensinya sudah 11% stabilitinya oke gitu ya segala macam gitu nah bagaimana sekarang caranya untuk menggantikan ruthenium tadi gitu ya untuk yang yang sudah 11% dan stabilitinya oke yang pertama itu ada dua menggunakan natural dye atau organic dye jadi tanpa menggunakan Nobel material atau non-complex non-metal complex system gitu ya caranya bagaimana salah satu caranya itu adalah dengan coba untuk memperpanjang spektrum serapan ya dye sensi dye solar cell jadi kalau misalnya untuk ini salah satunya ya di halaman 24 itu ada tabel incident photon to current efficiency itu atau yang kita kenal sebagai IPCE jadi itu bagaimana salah satu modifikasi dye yang tadinya hanya bisa mengkonversi sampai 800 yang warna merah tadi itu akhirnya bisa dimodifikasi hingga menyerap sampai kisaran 900 nanometer jadi mendekati infrared itu bisa dikonversi listriknya dengan harapan semakin banyak cahaya yang bisa diserap yang bisa dikonversi menjadi listrik sehingga efisiensinya pun tinggi seperti itu nah ini kurang lebih untuk aplikasinya ya tapi nanti akan dijelaskan kembali pada saat riset tentang elektrolite lebih detail juga ada riset tentang modifikasi warna ya modifikasi warna dari dye itu sendiri jadi kalau misal teman-teman lihat itu dia warnanya macam-macam gitu ya itu tergantung dari spektrum yang diabsorpsi dari si dye tadi gitu nah kemudian untuk selanjutnya itu riset tentang elektrolite nah untuk elektrolite sendiri permasalahannya seperti ini teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya energi diagram dari dye yang paling baik digunakan untuk sistem iodine ya yaitu N719 contohnya salah satunya itu ada di kisaran sekitar 1,12 volt ya kemudian untuk iodine sendiri itu ada di kisaran 0,35 volt nah berdasarkan riset elektron transfer itu setidaknya membutuhkan sekitar 0,2 volt perbedaannya supaya transfernya itu baik nah tapi kalau misalnya kita lihat ya ini saya coba hitung 0,1,12 0,35 itu kan jauh sekali ya sekitar 0,8 sekitar 0,8 volt itu hilang kalau 0,8 kita kurangi 0,2 yang memang itu dibutuhkan untuk transfer elektron maka ada 0,6 volt yang hilang pada proses ini 0,5 sampai 0,6 nah artinya memang ada voltage mismatch di sini dalam artian kita bisa dalam artian apa ya meninggikan voltage yang bisa dihasilkan oleh day day solar itu sendiri caranya bagaimana caranya itu adalah dengan ya mengatur letak redox potensial dari elektrolite itu sendiri jadi kita coba substitusi iodine tadi dengan redox yang lain nah salah satunya itu adalah cobalt elektrolite jadi ini dipublish ya di nature communication jadi elektrolite tadi instead of iodine dia mereka menggunakan cobalt elektrolite ini dipublikasi oleh Gratzel juga grupnya Gratzel ya pakai cobalt kemudian dia itu teman-teman bisa lihat di halaman di slide nomor 27 yang energi mismatch nya tadi itu bisa diperkecil ya jadi si redox potensial energinya tadi yang tadi 0,35 untuk iodine itu bisa diturunkan sampai mendekati disini kira-kira sekitar 0,8 ya 0,8 volt artinya VOC nya bisa lebih maksimum ya seperti itu makanya bisa kita lihat disini dengan jenis daya yang seperti ini efisiensi nya itu bisa tembus sekitar 10,56 kalau misalnya diperhatikan VOC nya tadi bisa tembus ya sekitar 1 volt ya seperti itu itu besar sekali kalau untuk N709 itu mungkin hanya kisaran 0,8 gitu 0,8 volt sedangkan ini bisa tembus itu 1 volt seperti itu ini nah kemudian dilanjutkan lagi ya dengan jenis elektrolite yang sama terus kemudian daya nya ini sedikit dibedakan ya ini agak unik coba misalnya teman-teman lihat di sini bahwa yang digunakan itu metal kompleks juga tapi zinc sebagai metal center nya ya ini sistem ini bisa kita sebut sebagai push pull die ya ini bisa mencapai 13% untuk jenis ini tetapi ini ada kelemahannya kelemahannya apa untuk elektrolite dengan kobalt base ini itu setidaknya menurut mahaman saya ada dua kelemahan sampai saat ini kestabilan untuk kobalt elektrolite itu masih rendah ya artinya untuk long term nya itu masih masih kurang lah ya datanya saya tidak sajikan di materi online kali ini tapi apabila teman-teman bisa cari bahwa untuk stabilisasi dari kobalt elektrolite ini masih rendah gitu walaupun memang efisiensi nya ini yang maksimum ya yang tertinggi 13% compare to iodine itu hanya 11% gitu kemudian yang kedua apabila kobalt base material ini di apa dibuat menjadi solid state DSSC karena permasalahan yang paling penting ketika komersialisasi tadi itu adalah elektrolite yang digunakan di DSSC itu cenderung organic elektrolite nah dia itu gampang menguat untuk organic elektrolite kalau seal nya itu tidak bagus maka dia cepat bocor gitu ya artinya DSSC nya itu rusak gitu nah cara mencegahnya itu adalah elektrolitenya itu dibuat solid atau semi solid nah untuk kobalt elektrolite sendiri ini ini cenderung sulit ya untuk dibuat solid state gitu kenapa karena ini drastically itu akan menurunkan konduktivitas dari elektrolite itu sendiri gitu nah untuk problem tadi yang tadi saya sebutkan elektrolite leakage gitu ya ini ini juga hasil dari lab saya ya masih oleh senior saya ini gitu karena beliau itu fokus pengembangan fotoelektron gitu ya ini beliau coba untuk mengaplikasikan nanofiber ya fotoelektron tadi ini agak kombin sedikit teman-teman mudah-mudahan teman-teman bisa memahami elektrol spinning gitu ya jadi si titanium dioxide itu itu di prekursornya itu dicampur oleh polimer ya kemudian dimasukkan ke dalam sirins ya itu didorong dengan peranan kemudian dikasih tegangan beda tegangan maka dia terbentuk elektrospinning terbentuk nanofiber gitu ya melalui proses elektrospinning kalau misalnya teman-teman lihat di halaman di slide nomor 29 itu terbentuk fibrenya kemudian apabila dibakar gitu ya dikalsinasi 500 dajat nanti terbentuk titanium dioxide-nya gitu nah titanium dioxide ini yang digunakan sebagai fotoelektron dengan harapan ya satu porosity-nya itu tinggi kenapa kita butuh porosity tinggi karena tadi solid state itu tidak semudah liquid ketika dia harus penetrasi ke dalam fotoelektron maka dibutuhkan porositas yang tinggi gitu ya nah ini bisa terselesaikan oleh nanofiber tadi yang kedua dengan bentuknya one dimension gitu ya diharapkan elektron transfernya itu lebih cepat gitu atau setidaknya baik gitu ya makanya apa namanya elektron recombination gitu ya yang tadinya elektron sudah ada di fotoelektron balik lagi ke elektron itu bisa memungkinkan itu bisa di blok gitu ya karena kecepatan elektron diffusion-nya itu tinggi demikian nah jenis elektrolite yang dipakai dalam sistemnya ini sendiri pun masih iodine based system gitu ya karena dia cenderung stabil gitu ya kemudian bagaimana caranya kita membuat solid state gitu ya dari iodine based ini sendor saya ini menggunakan yang disebut sebagai plastik kristal gitu ya plastik kristal sih apa sih gitu ya dia organic material gitu ya tapi dia bisa berubah fase tergantung dari suhunya gitu ya jadi ketika dia suhunya itu misalnya untuk yang ini ya ini suhunya di atas 100 dia akan melt sendiri kemudian di bawah itu dia akan membentuk kristal-kristal seperti itu maka jadi solid gitu nah dengan kunikan ini sendiri ini di combine dengan elektrolite gitu ya akhirnya dia menjadi solid gitu seperti teman-teman lihat tuh di yang di 29 di slide 29 ya setelah ditambahkan plastik kristal yang digunakan itu suksino nitril gitu ya dia menjadi padat gitu nah ini yang dimasukkan ke dalam DSSC gitu nah untuk efisiensinya sendiri tentunya lebih rendah dibandingkan liquid elektrolite gitu ya karena memang ada keterbatasan konduktivitas ya dan juga elektrolon diffusion di elektrolite itu sendiri yaitu sekitar 7,93% gitu menggunakan nanofiber seperti itu nah nanospir yang tadi saya jelaskan di bagian foto elektrol sebenarnya juga sudah diaplikasikan itu hasilnya lebih tinggi gitu ya seingat saya menyentuh 8% which is so far ya so far as I know itu one of the highest lah in the world untuk semi-solid gini seperti itu nah selanjutnya untuk yang keempat ya risetnya itu tentang disensitai solar cell itu di bagian counter elektrolite nah ini kebetulan di bidang saya jadi saya risetnya itu tentang counter elektrolitnya salah satunya tekniknya sebenarnya gini teman-teman gambaran besarnya kurang lebih bahwa katalis yang digunakan untuk kantor elektrolite itu adalah platinum nah gimana caranya kita bisa mensubstitusi platinum untuk menekan cost tadi caranya itu kita coba cari material lain yang memang abundant gitu ya untuk mensubstitusi platinum nah ketemulah bahwa material karbon karbon base material ini memang dia punya sifat katalitik yang baik gitu ya dan ini bisa digunakan juga nah itu ketemu setidaknya itu ada CNT kemudian ada juga graphene kita di lab itu makanya yang RGO reduce graphene oxide nah untuk yang pertama teknik orientasinya itu yang dipublish di SES nano 2010 ini bahwa bagaimana caranya menggunakan CNT untuk aplikasi di SES gitu ya mungkin sudah banyak kali ya at that time untuk menggunakan CNT tetapi yang unik di paper ini adalah bagaimana caranya CNT ini bisa dibuat soluble di dalam motor ya menggunakan penstabil ya polimer juga kemudian itu di spray ya menggunakan tadi elektro spinning mesin juga itu di spray dengan harapan ketika nanti produksi massal gitu ya jadi ini kayak rolling proses aja ada FTO gitu ya di spray gitu terus lanjut ke proses lain dan seterusnya jadi itu yang digambarkan nah ini efisiensinya compare to platinum juga platinum yang dibuat itu 8,3% sedangkan untuk CNT nya itu sekitar 7,03% ya seperti itu jadi almost almost there lah jadi mendekati platinum nah akhirnya kemudian kita coba cari lagi material yang lain akhirnya ke RGO gitu ya ini menggunakan hidrazine ya dari CO terus graphene oxide kemudian kita reduksi menggunakan hidrazine sama juga prosesnya kita spray lagi ya kita spray itu di halaman 33 ya teman-teman atau bisa teman-teman bisa lihat di publikasinya di SES applied material juga tahun 2012 itu pun juga sama untuk yang platinum nya itu 7,23% kemudian untuk yang graphene base nya itu kita sebutnya GNS ya graphene nanosite itu sekitar 6,93% hampir mendekati platinum nah kemudian ini tahun saya join ya tahun 2013 2012 2013 akhirnya saya impulse di projek ini kali ini ini kita coba menyasar coba ganti yang namanya hidrazine dengan vitamin C untuk mereduksi graphene oxide nya tadi nah karena tadi graphene oxide nya itu masih di bawah dari platinum maka kita coba tambahkan platinum walaupun dengan kadar yang memang jauh di bawah normal yang seharusnya nah ini ternyata memang lebih tinggi dibandingkan dengan platinum biasa yang untuk platinum biasa itu 8,85% sedangkan untuk yang tadi menggunakan graphene dengan sedikit platinum efisiensi nya itu bisa naik 8,91% jadi kita bisa menekan kos produksi dari sini dan juga bisa dibuktikan juga bahwa apa ya mass production process dengan menggunakan elektrospray itu visible gitu akhirnya pelentian ini saya lanjutkan gitu ya ini fully jadi kalau untuk biasanya kalau untuk produksi counter elektrod itu saya masih menggunakan TCO nah TCO nya itu harapannya ini bisa di remove caranya bagaimana caranya itu kita remove menggunakan carbon based material juga gitu ya yang kita sebut juga sebagai CNS gitu nah CNS ini ternyata dia punya catalytic activity juga tapi tidak sebagus platinum gitu ya karena komparasinya mungkin hanya setengahnya nah dengan inisiasi seperti itu maka kita coba untuk berikan lagi platinum dan itu kita bisa reduksi 100 kali lebih rendah dari penggunaan platinum di awal seperti itu dengan efisiensi yang sama ya dengan platinum seperti itu itu kurang lebih untuk riset tentang counter elektrod yang ada di lab saya yang terakhir mungkin sebelum saya kembalikan lagi ke host ke moderator itu bahwa apalagi sih yang next big leadingnya untuk DSSC itu itu ada beberapa teknik ya yang pertama kita bisa melakukan tandem kita bisa melakukan tandem ya kita bisa melakukan tandem ya nah ini yang memang belum dilakukan untuk DSSC seperti itu untuk lebih jelasnya tentang mekanisme tandem mungkin setelah break kali ya agar teman-teman bisa memproses yang sebelum-sebelumnya dulu sebelum kita beralih kepada sesi terakhir untuk tandem ini silahkan mas saya kembalikan lagi ke mas pajar terima kasih sekali mas Hiko atas penyampaiannya wah untuk sesi kedua ini lebih dalam tentang teori ya mungkin yang tidak pada bidangnya agak sedikit numat tetapi insyaallah dengan penjelasan yang sederhana tadi lebih gampang dimengerti karena emang DSSC dan komponen-komponen solar cell ini risetnya udah lama dan apa namanya saling berkesin nambungan sehingga dilihatnya mas Hiko sendiri ini aja kalian bisa hitung ada berapa publikasi ini yang di Korea-Korea ini dilihatnya mas Hiko semua ya dilihatnya mas Hiko semua gitu oke terus ini sebenarnya ada banyak pertanyaan mas dari teman-teman peserta kuliah online gitu pertanyaannya basic-basic dan unik-unik emang mas jadi itu apa namanya ada yang tanya dari Jack dari universitasnya dari ITP jurusan teknik material nah daya yang katanya ditanya daya yang paling efektif dan optimum saat ini itu dari apa mas buat di SSJ terus di IOTU-nya itu emang gak bisa diganti apa gimana gitu mungkin bisa dijawab tadi sudah dibahas sedikit of the record tapi bisa dijelaskan lagi ke teman-teman sobat radio BPI dunia halo bagaimana mas tajar tadi yang saya ngerti yang terakhirnya aja itu mas apa namanya seperti pertanyaan kita yang off the record apa namanya kenapa kalau pertama itu apa dayanya itu yang paling bagus apa dan yang kedua itu apa namanya kenapa kok pakai DIO itu gak bisa pakai yang lain gitu untuk sekarang ya yang paling banyak digunakan memang tentang daya yang paling banyak digunakan itu rutenium base material gitu ya rutenium base materialnya ini seperti yang tadi telah dijelaskan memang dia paling cocok untuk iodine base material masalahnya gitu dan iodine base material itu stabil gitu untuk long term penggunaan gitu kemudian ada lagi sih tadi yang seperti porfirin ya porfirin day itu itu efisiensinya lebih tinggi 2% jadi 13% kanan gitu ya nah ini memang cocoknya itu dengan cobalt base material namun permasalahannya adalah cobalt base materialnya ini yang belum stabil seperti itu kemudian semiconductor apa yang bisa digunakan untuk DSSC selain titanium dioxide sebenarnya semiconductornya itu bisa digunakan zinc oxide bisa zinc stannate juga bisa tetapi yang paling baik masih tetap titanium dioxide kenapa ini juga ada hubungannya dengan energi level dari titanium dioxide itu sendiri yang cocok dengan energi level dari kebanyakan daya yang digunakan khususnya N719 kenapa tidak zinc oxide nah untuk zinc oxide sendiri itu dia lebih cenderung tidak stabil karena kalau misalnya teman-teman yang menggeluti ini ya DSSC untuk nempelnya dayanya itu ke semiconductor itu dia punya gugus karboksilat nah gugus karboksilatnya ini yang yang sifatnya asam ya sedangkan zinc oxide itu tidak stabil untuk ini gitu untuk dengan kasaman gitu makanya efisiensi yang dihasilkan ketika menggunakan zinc oxide sebagai semiconductor di photoelectron DSSC itu lebih rendah dibandingkan titanium dioxide walaupun kalau misalnya teman-teman perhatikan ya band diagramnya itu sama ya letak conduction band nya itu juga mirip-mirip dengan titanium dioxide ditambah juga untuk electron diffusion nya juga sama demikian demikian mas pajar oh ya terima kasih banyak mas itu wah sangat mencerahkan dan itu jawaban prinsipal alias sampai teorinya ada di gugus karboksilat dan sebagainya dan ternyata memang uniknya di SSC sendiri tadi kenapa berpake material tertentu ternyata antara day dan material semiconductor nya itu ada jodoh-jodohan juga ternyata kenapa kalau yang tadi rutinium harus pake DIO itu ternyata ada kaitannya antara dengan interaksinya juga oke ini ternyata banyak juga pertanyaan yang masuk dari teman-teman peserta kolon sekali ya mungkin sebelum menjawab semua pertanyaannya akan ada break dulu kita refresh dulu dengan lagu yang enak dari PPI dunia silahkan serahkan kembali ke Mbak Titan ya terima kasih Mas Fajar dan juga Mas Ziko benar-benar luar biasa sekali ya materinya sobat PPI semua kita tahu kita jadi tahu lebih banyak soal Dyson Sita soal-soal ini terutama teorinya ya tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Ziko jadi berikutnya kita akan break dulu sebentar sobat siar titan akan memutarkan beberapa lagu dan untuk sobat PPI semua nih yang ingin bertanya kalau tidak punya akses ke grup whatsappnya bisa sobat PPI tanyakan langsung di chatbox radio PPI Dunia di radio ppidunia.org ditunggu ya sobat PPI semua stay tune terus di radio PPI Dunia suara anak bangsa kembali lagi bersama sobat siar titan masih di radio PPI Dunia suara anak bangsa satu cinta satu Indonesia bersama sobat siar titan disini masih ada Mas Ziko sebagai narasumber kita hari ini mengenai Dyson Sita Solar Cell dan juga Mas Fajar sebagai moderator kita hari ini ya langsung saja dilanjutkan Mas oh ya terima kasih Tita ada nih pertanyaan selanjutnya dari Mumu ini adik kelasnya Mas Ziko jauh mungkin ya dari UI teknik metalurgi nah ini pertanyaannya berkaitan sama bidangnya Mas Ziko tentang counter elektrod lebih tepatnya tentang fabrikasi counter elektrod kan tadi disebutkan oleh Mas Ziko apa namanya ada juga counter elektrod yang menggunakan CMD selain apa namanya logam macam PP AU dan lain-lain apa namanya nah dia tanya kontrol elektrod dengan menggunakan CMD yang berkasih suprosa nah trikonsorsenya CMD-nya dari set organik kira-kira efisiensi yang dihasilkan mampu bersaing dengan kontrol elektrod yang sudah pemersilka pada umumnya atau gimana gitu nah ini mau pertanyaan satu dijawab dulu atau langsung dua boleh satu-satu R1 dulu aja ya mas ya biar gak lupa nah itu aja ya baik sahabat dengar radio PP dunia terima kasih atas pertanyaannya ya jadi untuk counter elektrod berbasis CMD pada dasarnya itu bisa digunakan untuk counter elektrod dan mempunyai efisiensi yang baik gitu ya selalu perlu diingat bahwa ada gugus gugus tertentu di dalam di CNT yang memang membantu proses katadotik activity nah itu harus disesuaikan dalam artian apa ya gugus fungsinya tadi itu harus dimodifikasi bukan dimodifikasi ya di di diperhatikan gitu ya mana yang lebih dominan dan seterusnya kalau misalnya yang ini lebih dominan gitu ya yang ini tidak maka yang ini harus dimodifikasi gitu karena ada batas-batas tertentu seperti misalnya rasio antara C dengan N nya gitu ya kemudian rasio antara C to C single bonding gitu ya atau C to C double bonding gitu ya itu ada rasio yang memang optimum nah itu kalau misalnya mas Mumu ya ini penasaran gitu itu di seingat saya di ACS Nano tahun 2010 itu dibahas secara detail tentang aplikasi CNT untuk BSSC dengan efisiensi yang baik gitu di atas 7% gitu walaupun ya teman-teman yang harus pahami bahwa tidak selalu misalnya logam Bunda itu baik digunakan untuk BSSC seperti misalnya gold gold ini cenderung dibawahnya platinum gitu ya nah ini mekanismenya saya sendiri itu belum pelajari secara detail ya untuk gold ini sendiri gitu karena ini terkait dengan mekanisme transfer yang tentunya berbeda-beda antara elektrolit satu dengan elektrolit yang lainnya demikian mas yang ditanyakan itu secara komersilnya kira-kira gimana mas untuk CNT kalau dibandingkan dengan patina secara komersilnya secara komersil saya kira baik ya untuk hal ini gitu jadi prekursornya mau pakai sukrosa mau apa untuk CNT tidak ada masalah ya tidak ada karena yang tergantung karena saya tidak tahu CNT berbasis sukrosa ini nanti kandungan fungsionalnya seperti apa dan seterusnya itu oke terima kasih kayaknya sudah sangat jelas sudah sampai teori mendetailnya juga mungkin pas yang dari teknik metalurgi juga paham juga karena emang apa namanya mekanisme dari kontra elektron ini dari masing-masing material berbeda itu juga berbeda-beda oke untuk pertanyaan selanjutnya ini ada teman kita dari UNY jurusan fisika bernama Avizal nah jadi dia mau tanya untuk emerging photovoltaik kelebihan dan kekurungan antar bahan organik dan anorganik itu apa dan di Indonesia sendiri lebih cocok menggunakan bahan yang seperti apa itu mas pertanyaannya jadi apa photovoltaik dari bahan organik dan anorganik itu pros posisinya itu seperti apa mas teruskan paling cocok di Indonesia apa baik terima kasih mas pajar juga sahabat dengar di UN UNI atau UNJ tadi UNJ UNJ Jogja Jogja baik terkait dengan negara kita mana yang lebih baik inorganik atau organik mungkin kalau teman-teman lihat ya ini tergantung dari aplikasinya mau seperti apa kalau misalnya memang untuk tujuannya ini apa ya istilahnya ya ini pandangan saya opini saya secara pribadi kalau memang ditujukan untuk aplikasi sebagai pembangkit listrik tenaga solar cell gitu ya maka memang untuk saat ini solar cell dengan berbasis inorganik itu yang menurut saya yang paling baik ya untuk saat ini kenapa gitu ya karena yang paling bisa kita pahami bahwa efisiensinya itu yang paling tinggi gitu ya itu di atas 20% untuk monokristalin silikon gitu itu di atas 20%an dan itu cukup cukup baik untuk digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga solar cell tetapi kalau kita misalnya sekarang kan kita eranya itu udah ke jaman IoT ya internet of thing ya dimana ada aplikasi ada semacam aplikasi elektronika gitu ya ada di rumah itu kemudian remote kita kemudian handphone kita dan selesai di rumah kita itu membutuhkan source sumber daya nah itu bisa kita gunakan salah satunya adalah organik potovoltax gitu dalam hal ini adalah misalnya daisein taisal larsel maupun organik potovoltax nah untuk organik potovoltax sendiri sejauh yang saya pahami juga efisiensinya juga cukup tinggi kemudian apa istilahnya dia bisa next production gitu ya dan sudah ada company-nya juga di USA namun untuk stabilitasnya ini juga tergolong masih rendah nah itu bisa dibareni sebenarnya dengan apa biaya produksi yang yang ditekan gitu tapi untuk lebih jelasnya saya belum bisa kasih data untuk itu ya karena ini yang apa namanya yang terlihat di permukaan seperti itu jadi kalau misalnya kita lihat untuk sekarang gimana kalau misalnya kita untuk katakanlah di pulau terpencil di Indonesia untuk pembangkit fisik tenaga solar cell yang paling baik digunakan memang masih inorganik baik itu silikon namun kalau misalnya untuk tarotskai sendiri itu sudah stabil ya karena efisiensi tarotskai itu sudah 22% kalau itu stabil ya itu bisa digunakan gitu dimana di di Indonesia gitu ya karena masalahnya untuk saat ini itu adalah efisiensi dari solar cell sendiri khususnya tarotskai itu tidak masih belum stabil ini masih banyak di riset gitu karena pembuatannya juga untuk tarotskai juga tidak terlalu sulit dalam skala labnya gitu mungkin ini kali pandangan pribadi saya mas pajar terkait dengan inorganik dan organik untuk aplikasinya di tanah air oke iya ternyata emang saya juga saya sendiri dulu sempat itu tentang solar cell dan saya juga baru dengar tadi awalnya dari mbak Titan terus ada yang namanya peroskite mungkin teman-teman sebuah TPI dunia mungkin bisa menambah vokabul dari solar cell nya ada yang bernama peroskite mungkin bisa dijadikan topik penelitian bisa diajukan ke PKM penelitian untuk conference luar negeri dan sebagainya atau mungkin bahkan publikasi internet mungkin dari mbak host mbak Titan sendiri dia juga bergelut dengan solar cell mungkin ada pertanyaan juga silahkan mbak Titan terima kasih jadi satu pertanyaan saja yang mungkin sobat PPI juga penasaran begitu jadi kan kita sudah tahu banyak soal kelebihannya desensitize solar cell dibandingkan jenis solar cell lainnya dan sebagainya lalu yang sobat PPI penasaran kira-kira untuk implementasi di SSC di Indonesia sendiri apa tantangannya dan apa saja yang dibutuhkan supaya bisa berada di pasar terima kasih mbak Titan atas pertanyaannya ini agak menarik nih pertanyaannya untuk implementasi DSC ya di Indonesia karena memang apa ya ini cukup kompleks ya dalam bidang apapun ya tidak hanya DSC terkait dengan kita bisa men-transfer teknologi itu agar bisa digunakan di masyarakat secara terus nah saya kira kalau misalnya saya berkaca lah ya saya coba berkaca dengan negara yang sekarang saya sedang belajar Korea Selatan dimana pemerintah ada lembaga kitab dan seterusnya ya terus juga ada lembaga lain yang memang basic research gitu ya seperti NRS dan seterusnya nah untuk apa namanya di berkaca dengan hal tersebut memang tidak terepas dari dukungan pemerintah ya keserisannya tentang penelapan solar cell ini sendiri kemudian yang kedua memang DSC ini pun harus apa ya peneliti DSC itu harus coba mencari gitu market dimanakah DSC ini bisa diaplikasikan gitu yang memang jenis-jenis solar lain selain DSC ini tidak bisa digunakan secara optimum gitu nah untuk saat ini sih yang saya pahami ya penggunaan DSC memang sekarang paling banyak digunakan itu untuk indoor application itu indoor application seperti itu karena kemampuan atau efisiensinya itu melebihi silicon solar cell untuk yang indoor application namun kalau misalnya kita gunakan untuk di outdoor application ini masih lebih rendah dibandingkan silicon solar cell dan memang tantangannya tantangan untuk DSC sendiri untuk diaplikasikan di Indonesia itu cenderung ini ya cenderung unik ya pertama kenapa seperti itu karena untuk produksi DSC sendiri itu relatif mudah satu ya tidak sesulit untuk silicon solar cell tetapi karena penggunaan nya berbasis indoor nya itu marketnya itu belum terbentuk marketnya itu belum terbentuk IOT nya itu juga belum terbentuk maka untuk penetrasi pasarnya pun saya pikir masih agak sulit kalau untuk yang solar cell solar cell inorganic baik itu monokristalin atau polikristalin pasarnya sudah ada yang menampung sudah ada namun sejauh yang saya tahu di Indonesia itu belum ada untuk yang memproduksi solar cell nya kalau untuk yang fabrikasi itu sudah ada cuma untuk yang produksi dari awal dari ingot silicon nya itu itu belum ada jadi ini agak kebalikan sebenarnya dari mana dari silicon solar cell dibandingkan dengan DSSC itu cenderung mudah mengaplikasi produksinya tapi pasarnya ini yang belum terbentuk kemudian kalau untuk yang emerging potofolt sorry untuk yang silicon nya sendiri ini pasarnya sudah ada tetapi di hulunya ini yang belum terbentuk gitu mungkin solusinya itu bisa kita bentuk tadi ya dari kita dorong dari pemerintah yang kedua juga mungkin ada komunitas-komunitas penggiat DSSC gitu ya karena memang DSSC sendiri itu punya keunikan tersendiri gitu nah dari dua ini diharapkan memang kedepannya akan ada industri-industri di sanitize solar cell di tanah air gitu karena kalau saya lihat di Korea sendiri ini industri yang berbasis seperti ini sangat mudah gitu ya dan juga apa ya kayak pembelian titanium dioxide pembelian dye ya berbasis surtenium platinum segala macam itu juga mudah saya tinggal fabrikasi di LED dan jadi solar cell mungkin demikian Titan mana Mbak Titan terima kasih sangat membantu ya jadi tadi sudah dijelaskan kalau bedanya dengan silikon itu kalau misalkan di SSC itu sudah ada hilirnya tapi belum terbentuk hulunya mungkin kalau silikon solar cell itu justru kebalikannya gitu ya intinya ya betul gimana caranya biar ada lulu dan hilirnya oh oh iya mungkin pertanyaannya sudah habis dan di waktu korea sendiri sekarang sudah jam 3 pagi dan eh jam 1 maaf jam 1 apa namanya mungkin sudah kemalang untuk mas iko mungkin terima kasih banyak mas atas materi yang telah diberikan pada kita dan semoga doanya mas iko diakhir penutup jawabannya mbak titan tadi menjadi nyata untuk Indonesia yang lebih baik amin mungkin untuk selanjutnya sedikit resuma materi dari kuliah online apa namanya pada malam kali ini di DSSD ini adalah solar cell yang unik gitu karena mempunyai dibandingkan silipon solar cell yang apa namanya yang sekarang marak di pasaran dia pekerja lebih baik daripada silikon solar cell di low light nah setelah lagi ada 6 bidang ada maaf ada 5 bidang riset solar cell yang sangat menggiurkan ada foto elektrod dye ada elektrolite ada kontrol elektron yang masing-masing memiliki peranan khusus di solar cell apa namanya solar cell sendiri pun semakin hari semakin menjamur pemakaiannya gitu dan ternyata dari jenis masing-masing solar cell punya keunikannya masing-masing seperti dengan menjamurnya era EWOTI sekarang mungkin seperti pada tema malam kali ini DSSD akan lebih bumi lagi ke depannya gitu mungkin sekian resumen dari kuliah online pada malam hari ini selanjutnya dikembalikan kepada host Mbak SS Titan dipersilahkan terima kasih Mas Fajar dan terima kasih juga Mas Ziko untuk sharing-sharingnya tadi soal DSSD solar cell semoga tadi paparannya bermanfaat untuk kita semua terutama untuk Sobat PPI yang sekarang mendengarkan terima kasih banyak yang sudah stay tune selama 2 jam terakhir kira-kira nah untuk berikutnya Sobat Sher Titan akan menemani Sobat PPI semua sampai pukul 12 malam tepat nanti jadi untuk yang masih mau request-request ditunggu di chatbox di radio ppidunia.org terima kasih semuanya dan dengan ini sesi kuliah online kali ini kita tutup ya